Insiden tarik tambang Ika Unhas tewaskan satu orang. Korban sedang selfie saat tali digulung. Wali kota Makassar, Dhani Pomanto turut berduka atas insiden tarik tambang Ikatan Alumni atau Ika Universitas Hasanuddin yang terjadi pada Minggu 18 Desember 2022. Sebelumnya pada Minggu pagi, Ika Unhas membentangkan tali tambang sepanjang 1540 meter di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Setelah acara selesai, tali tambang ditarik dan digulung menggunakan mesin yang dioperasikan oleh mobil. Tali tambang yang ditarik putus, hal ini membuat empat peserta terlempar. Naasnya ada satu peserta perempuan yang kepalanya terbentur beton pembatas jalan hingga meninggal dunia. Sementara tiga peserta lainnya luka-luka. Saya menyampaikan rasa duka yang mendalam baik secara pribadi, baik sebagai wali kota, baik sebagai ketua Ika Sulsel. Kata Dhani Pomanto kepada Tribuntimur.com pada Minggu. Dhani menyampaikan tidak pernah ada yang menginginkan insiden ini terjadi. Ini murni kecelakaan. Panitia juga sudah berusaha agar acara ini terselenggara dengan aman. Atas insiden ini, kita tidak pernah mau ada yang seperti ini. Makanya kita berusaha sesefati mungkin sejak awal. Bahkan saya datangi satu-satu tadi. Ujarnya. Tapi namanya insiden tidak ada yang pernah duga. Antisipasi itu sudah lengkap. Jelas, Dhani. Kegiatan pemecahan rekor muri tarik tambang 5.000 orang ini sudah memiliki pengawas. Masing-masing peserta diatur dengan berjarak. Koordinasi masing-masing jarak sudah dirapatkan dan semua orang lihat bahwa saya sampaikan bahwa hindari masuk ke dalam tali. Masuk kanan. Karena di situ ada separator. Tuturnya. Kalau di situ kan pasti sempit, makanya kenapa saya suruh ke sebelah kanan tali. Ke sebelah selatan timurnya. Sambungnya. Kata Dhani, korban yang meninggal dunia merupakan kader PKK juga sebagai ketua RT. Ia mengucapkan terima kasih atas dedikasi korban selama ini. Ketua Ika Unha Sulsel ini juga langsung mengunjungi rumah duka. Saya minta semua diurus termasuk BPJS-nya apa semua. Teman-teman harus urus dengan baik. Saya akan ke rumah duka. Ini ketua panitia sama ketua harian mendampingi mayat ke rumah duka. Tutupnya. Diberitakan sebelumnya, ketua panitia tarik tambang ikatan alumni atau Ika Universitas Hasanuddin atau Unhas, Rahman Syah mengungkapkan rasa duka mendalam dan meminta maaf atas insiden tewasnya satu peserta kegiatan. Dekatawi, satu peserta meninggal dunia dalam kegiatan tarik tambang yang digelar Ika Unhas pada Minggu 18 Desember 2022. Sebelumnya, Ika Unhas membentangkan tali tambang sepanjang 1540 meter di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Setelah acara selesai, tali tambang ditarik dan digulung menggunakan mesin yang dioperasikan oleh mobil. Tali tambang yang ditarik putus hal ini membuat empat peserta terlempar. Nah, asnya ada satu peserta perempuan kepalanya terbentur beton pembatas jalan yang mengakibatkan peserta ini meninggal dunia.